Intro Kembali dalam inspirasi syariah Menginspirasi hidup bersyariah Acara ini terselenggara berkat kerjasama DPD 1 Hizbut Tahrir Indonesia Banten dan Baraya TV Bagi anda yang baru saja bergabung bersama kami Kami sedang membahas tentang Khilafah, kewajiban Dan janji Allah Bersama Narasumber Ustaz Yasin Mutohar Baik Ustaz tadi dijelaskan bahwa Seluruh ulama itu satu pendapat Sepakat bahwa menegakkan Khilafah itu adalah wajib Kecuali Al-Asom tadi, Abu Bakar Al-Asom Yang dia merupakan peimpinan Mu'tazilah Karena dia diberi gelar Al-Asom Karena dia tuli dari syariah Cuma mungkin Sebagian pemirsa juga yang bertanya Perasaan kalau di kitab-kitab itu ada Istilahnya bukan khilafah, tapi imamah Atau juga apa tuh Selain imamah itu, qiadah atau apa Bagaimana Mungkin kalau misalnya Tadi belum tuntas, silahkan dituntaskan lagi Istilah khilafah itu Itu istilah yang Mutarodifah Jadi Lapdun Mutarodif Lapad yang bersinonim Yang memiliki makna sama dengan Istilah imamah Istilah imaroh Jadi ada Ulama yang lebih Suka menggunakan istilah imamah Ada yang lebih suka menggunakan istilah khilafah Ada yang lebih suka menggunakan istilah imaroh Imaroh Pemimpinnya amir Imamah Imam Khilafah Khilafah Imam Nawawi Seorang ulama besar Madhab Shafi'i Dia menyebutkan bahwa Makna imamah Khilafah Imaroh itu sama Jadi silahkan menggunakan istilah apapun Itu sama Sebenarnya di dalam Islam Bahkan di dalam Usul Di dalam kitab-kitab pikir itu disebutkan Al-imamah Al-Uzma Kepemimpinan yang paling agung Pemimpin disebut Al-imamul A'azom Pemimpin yang paling agung Begitu disebutkan Kalau kita menemukan istilah Al-imamah Al-Uzma Itu khilafah Dalam dalam kitab-kitab pikir Kalau disebutkan Al-imam Al-Uzma Itu khilafah Kembali lagi kepada Apa yang disampaikan oleh Imam Kertubi Ini menarik Selama ini Ayat wa'idhkola Rabuqalil mala'ikati Inna ja'inu Tul'adhi khilafah Sepertinya ayat itu Hanya ayat yang berbicara Tentang kisah Atau juga tentang Keberadaan manusia Sebagai khilafah Di muka bumi Keberadaan manusia Sebagai khilafah Di muka bumi Nah Itu tidak salah Ayat itu mengisahkan Tentang kejadian manusia Bagaimana Allah menciptakan Manusia pertama Menciptakan Nabi Adam Alayhi salam Manusia pertama Itu Nabi Adam Alayhi salam Bapak kita semuanya Adalah Adam Nah selama ini Seperti itu Namun ternyata Ahli tafsir itu Bukan hanya Imam Kertubi Sebenarnya Ulama yang lain juga sama Bahwa Menjelaskan ayat ini Mengisahkan Dalam ayat ini Ada dalalah Bahwa Ayat ini Memberikan Pengertian kepada kita Bahwa Mengangkat imam itu Adalah Kewajiban Jadi kata Imam Kertubi Ini ayat menjadi dasar Tentang wajibnya Mengangkat seorang imam Begitu Nah ini tentunya Kesimpulan beliau Sebagai seorang mufasir Sebagai seorang ulama Tidak Begitu saja Tidak Merupakan kesimpulan Yang serampangan Yang tidak Didasarkan kepada ilmu Tentunya ini sudah Didasarkan kepada ilmu Didasarkan kepada Pemahaman beliau Terhadap Bahasa Terhadap nas Bagaimana Ayat itu Hubungannya dengan Ayat yang lain Dengan hadis Dan dengan Aspek-aspek yang lainnya Tentu ini Bukan merupakan Kesimpulan yang Prematur Tapi ini Kesimpulan yang Sudah matang Yang sudah diolah Sedemikian hingga Sehingga Melihat kesimpulan Yang luar biasa Dari Imam Kertubi ini Nah beliau Menyebutkan Ayat ini Dalil Tentang mengangkat Seorang imam Dan ini tidak ada Perbedaan pernah Di kalangan para ulama Jadi Permasalahan khilafah itu Adalah harusnya Masalah yang sudah selesai Di kalangan kaum muslimin Jadi masalah khilafah ini Bukan seperti Masalah kunut Dan tidak kunut Kalau masalah kunut Dan tidak kunut Ini adalah masalah khilafiah Ada perbedaan Di antara para ulama Masalah usholi Dan tidak usholi Masalah niat itu Dilapadkan atau tidak Itu masalah khilafiah Di kalangan para ulama Masalah mengangkat tangan Ketika sholat Itu Itu Di khilafiah Antara pa'ala Kalau menyimpan tangan Ketika selapakah di sini Di sini atau di sini Itu khilafiah Di kalangan para ulama Masalah Bersentuhan laki-laki Dengan perempuan Apakah batal atau tidak Batal Itu khilafiah Di kalangan para ulama Tapi kalau masalah khilafah ini Bukan masalah khilafiah Ini adalah Sangat tegas Imam Kurti Menyebutkan Tidak ada perbedaan pendapat Tentang wajibnya hal itu Bainal ummah Di antara umat Dan di antara para ulama Kecuali yang diruatkan Dari Abu Bakar al-Asum Seorang aliran mu'tazilah Seorang yang lebih Mendahulukan akal Dimana Abu Bakar al-Asum itu Mengatakan bahwa Kalau urusan umat itu Bisa beres Hukum bisa ditegakkan Kisus bisa dijalankan Umat Islam bisa bersatu Pencuri bisa dihukum Perselisihan bisa diselesaikan Tanpa ada seorang pemimpin Maka Ini Boleh Kata beliau Tapi Pada faktanya ini gak bisa Karena Jangankan kita hari ini Orang modern Dulu aja di jaman jahiliah Ada seorang penyair Namanya Al-Apwah al-Audi Apwah al-Audi Beliau menyatakan bahwa La yuslihun nasa Paudho la sarata lahum Wa la saratun Ida juhaluhum sadu Bahwa keadaan manusia itu Tidak akan beres Tidak akan ada kebahagiaan Bagi mereka Jika mereka itu Dalam keadaan Faudho Dalam keadaan Tidak dipimpin oleh Seorang pemimpin Dalam keadaan Tercerai berai Wa la saratun Ida juhaluhum sadu Dan begitu juga Tidak akan ada kebahagiaan Jika orang yang bodoh Yang menjadi pemimpin mereka Itu Pemenyair jaman jahiliah Sudah mengatakan bahwa Adanya pemimpin ini Adalah sebuah keniscayaan Nah di dalam Islam ini Adanya sebuah pemimpin Seorang pemimpin Bukan sekedar masalah Keniscayaan Berdasarkan akar Rasional Berdasarkan fakta Tapi adanya masalah Pemimpin ini adalah Masalah kewajiban Yang didasarkan kepada Nas Didasarkan kepada Nas-nas yang Sangat jelas Di dalam Al-Quran Ataupun di dalam Sunnah Jadi ayat Wa idhkola rabu Kalil malaikati Inni ja'ilun Pil adhu khalifah Itu Ini ayat yang menjadi Dalit tentang Kewajiban mengangkat imam Yang kedua Ayat yang menjadi Dalit tentang Kewajiban mengangkat imam Itu adalah Ayat Taatlah kepada Allah Taatlah kepada Rasul Taatlah kepada Ulil Amri Ayat ini Zahirnya Hanya memerintahkan Taat kepada Ulil Amri Lebih jauh lagi Syaita Qiyudin An-Nabhani Dia menjelaskan bahwa Ayat ini Bukan sekedar Menjelaskan Tentang Kewajiban Kewajiban kita Taat kepada Seorang Amir Seorang Waliyul Amri Seorang Ulil Amri Seorang pemerintah Pemerintah Pemimpin Tapi ayat ini Adalah ayat yang Mengisarakan Tentang Wajibnya Mengangkat Seorang Pemimpin Karena ayat ini Memerintahkan Taat kepada Seorang Pemimpin Pertanyaannya Jika pemimpin Itu tidak ada Bagaimana Kepada siapa Kita akan taat Ketika pemimpin Itu tidak ada Pemimpin yang Wajib di taat itu Tidak ada Maka kewajiban kita Adalah Mengangkat Pemimpin Agar Kewajiban taat itu Bisa terwujud Karena kewajiban taat itu Baru saja ada Sepanjang masa Begitu juga Dengan hadis Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Yang diriwayatkan Al-Himam Bukhari Dan Muslim Yang menyatakan Bahwa Siapa yang mati Dan dalam pundaknya Tidak ada Bayaat Maka dia mati Dalam keadaan Mati jahiliya Ayat ini Menjelaskan tentang Bahwa kaum Muslim Wajib banget Seorang pemimpin Bukan seorang Setiap Muslim Harus membaat Imam Bukan Ayat ini dalil Bahwa Harus ada Seorang pemimpin Yang menjadi Tanggung jawab Kaum Muslim Membaatnya Harus ada Seorang pemimpin Yang dibayat oleh kaum Muslim Ini hadis Yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Yang mengisarakan Tentang wajibnya Mengangkat seorang Pemimpin Seorang imam Seorang imam Para ulama juga Menyebutkan bahwa Kewajiban mengangkat Pemimpin Atau seorang Kholipah Di dalam Islam Yang sistem Kepemimpinan itu Namanya Khilafah Ini bukan hanya Didasarkan kepada Al-Quran Kepada hadis Juga didasarkan kepada Ijma' sahabat Disebutkan dalam Tafsir Al-Qurtubi Bahwa Di zaman Nabi Sallallahu Wasallam Wafat Para sahabat Berkumpul di Sakibah Bani Sa'idah Diceritakan dalam Membarapariwayat Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Itu wafat hari Senin Baru kemudian Hari Rabu Jenajah Rasulullah Sallallahu Wasallam Dikebumikan Pertanyaannya Ada apa dari Hari Senin Sampai hari Rabu Ternyata teliti Punya teliti Para sahabat Berkumpul di Sakibah Bani Sa'idah Sebuah tempat Pertemuan saat itu Untuk mengangkat Seorang pemimpin Yang akan menjadi Pengganti Rasulullah Sallallahu Wasallam Nah para sahabat Berkumpul saat itu Memang kata Imam Kurtubi Para sahabat Berbeda pendapat Tentang Siapa yang akan Menjadi pemimpin Tapi para sahabat Tidak berbeda pendapat Tentang kewajiban Mengangkat seorang pemimpin Setelah Rasulullah Sallallahu Wafat Saat itu Abu Bakar As-Siddiq Beliau Berfidato Di hadapan para sahabat Kata Abu Bakar Ala inna Muhammadan Qadmat Walakin La budda Lihadad Din Mimman Yakum Bi Ingat Muhammad itu telah wafat Rasulullah telah wafat Tapi meski Rasul Telah wafat Agama ini Mesti ada yang memegang Agama ini Mesti ada yang memimpin Agama ini Mesti ada yang menegakkan Karena Agama ini Harus ada yang menegakkan Maka harus ada Pemimpin Yang diangkat oleh kita Setelah Rasulullah Sallallahu Adaihi Wassalam Baik Menarik sekali Ustaz ya Jadi Ini Tadi telah diungkapkan Bagaimana Dalil-dalil Kewajiban Mengangkat Seorang pemimpin Baik Pemirsa Yang dirahmati Allah Tetaplah bersama kami Kita akan Kupas lagi Setelah jeda berikut ini Tetap bersama kami Dalam inspirasi syariah Menginspirasi hidup Bersyari 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 Bersyari